KPU Kabupaten Batanghari Rabu Pagi melantik 40 anggota PPK terpilih. Setelah berjuang dan mengikuti tes CAT dan wawancara, Bupati Fadil Arief yang hadir berpesan agar para PPK yang lolos tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan juga profesional. Sebanyak 40 orang anggota PPK Kabupaten Batanghari resmi dilantik Ketua KPU Kabupaten Batanghari. Pelantikan ini dilaksanakan di Ruang Aula Utama Kantor Bupati Batanghari, sumpah dan janji pelantikan diucapkan. Bupati Fadil Arief harap anggota PPK mampu menjadikan pemilu yang berintegritas di Kabupaten Batanghari. Ketua KPU Batanghari Abdul Kadir dalam sambutan yang menjelaskan, para anggota PPK ini sebelum terpilih semangat untuk mengikuti proses yang dilalui dan dirinya meminta setelah terpilih para anggota PPK tidak lalai dengan tugas dan sumpah janjinya dalam mensukseskan perhelatan pemilu mendatang. Kadir menegaskan tidak ada lagi waktu untuk bersantai. PPK yang dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Hal ini dikarenakan mereka terpilih karena perjuangan keras yang dilalui dan jangan sampai setelah dilantik bermalas-malasan menjalankan tugas sebagai PPK di Kabupaten Batanghari. Kemudian PPK juga harus menciptai pekerjaan sebagai PPK ini karena yakinlah kita baru menyadari pentingnya menjadi PPK ini ketika kita belum mendapatkan menjadi PPK dan setelah kita lepas dari PPK ini. Kalau belum menjadi PPK bukan lain semangat. Pas saya jadi PPK mulai kebeku bercercari nomor HP tidak ada hati lagi. Nah ini kita tidak mahu yang seperti ini. Pelantikan yang dimulai dengan kecerdasan ini saya yakin bahwa ini juga mampu juga diterjemahkan oleh kawan-kawan PPK juga bekerja. Walaupun dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa PPK bekerja sepenuh waktu tapi penuh kandung jawab. Sementara itu Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang menghadiri prosesi pelantikan dalam sambutannya berpesan, anggota PPK merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Untuk itu ia berpesan agar menjadikan pemilu di Kabupaten Batanghari yang bermartabat. Karena suara pemimpin merupakan suara masa depan rakyat yang harus diemban dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa kita, cita-cita kita mulai dari kondok padang Indonesia sampai dari kita saat ini bagaimana negara ini bisa hebat, bagaimana negara ini bisa harmoni masyarakatnya, bagaimana negara kita ini bisa sejahtera dan bisa bahagia masyarakatnya. Proses itu diawali dari memilih wakil yang baik, memilih pemimpin yang baik. Riyadi-Riyadi sebagai orang kepilih pemerintah hati dan ternyata peminat orang menjadi anggota PPK ini bertambah ditambah. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.